Angin kencang yang melanda Aceh Besar mengakibatkan atap rumah milik Maghrib Lingga rusak. Pasca kejadian, keluarga miskin ini tetap harus berteduh di rumah tersebut dengan atap terpal. Maghrib Lingga berharap ada bantuan atap untuk rumahnya dari pemerintah Aceh Besar. Rumah kayu milik Maghrib Lingga yang baru dibangun selama 3 bulan kini rusak di terpa angin kencang. Dia harus menerima kenyataan bahwa rumahnya kini rusak. Angin kencang yang melanda Aceh Besar beberapa waktu lalu membuat keluarga miskin ini harus memakai terpal sebagai pengganti atap yang rusak. Masyarakat desa sendiri telah bergotong royong untuk membantu keluarga tersebut membangun atap sementara sebagai tempat berteduh. Kami bisa mengharapkan supaya secepatnya diberi bantuan. Sehingga masyarakat ini tidak sanggup untuk dibikin kemarin saja itu udah apa-apa. Apalagi untuk memperbaiki ini saya rasa agak berat bagi penghuni rumah, yang punya rumah. Pun demikian rumah kayu ini tetap perlu bantuan dari pemerintah. Pasalnya atap terpal selalu bocor setiap hujan turun. Maghrib Lingga yang berprofesi sebagai tukang bangunan berharap adanya bantuan atap untuk memperbaiki rumahnya. Hingga sekarang belum ada bantuan dari pemerintah Aceh Besar untuk korban angin puting beliung ini.